Halo semua, balik lagi di channel gua Kali ini kita mau review gitar Aria Pro ya Aria Pro Aria Pro Nashville Telecaster Telecaster bro Kali ini yang review ada Gitaris Handal Risky Apa kabar Ki? Biar percaya ya Apa kabar bro? Oke kita langsung aja review ya Biar nggak bosan gua mulai review sekali-sekali coba Undang bintang tamu nih Jauh-jauh dari Zimbabwe dateng kesini Aduh gila loh, padahal keplesetnya Ape gua di Zimbabwe Oh iya bro, sebelum gua demo ini Gua terus mau tau nih apa yang gua Gitar yang gua demo ini Spesifikasinya ya? Mulai dari bodinya, terus necknya dan lain-lain Oke, bodinya Dia pakai Polar Terus di depannya dia biasa pakai Apa namanya itu? Flamapple Jadi ada Flamapple-nya nih lu keliatan kan Flamapple-nya Terus, apanya lagi Ki? Yang lu mau tanya? Necknya Necknya dia Roasted Maple Roasted Maple Jadi... Oke, terus dia pakai Pickup-nya Udah Alnico 5 ya Pickup-nya ya Terus, hardware-nya juga keren banget nih Dia pakai Wilkinson 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 Dan ini Si Nashville-nya ya Nashville-nya Berarti dia punya pick-up Middle-nya Bagus Dan terus Cara pengoperasiannya itu dia Mirip kayak tele pada umumnya ya Oke, lihat Switch-nya 3-way Iya, 3-way Normal, kayak telecaster pada umumnya Tapi dia punya middle-nya nih Middle-nya itu cara pakenya Dia kayak gini, ada push-pull-nya Bisa, ada coil-tap Iya Semacam coil-tap Push-pull gitu Jadi... Normal, kayak biasa Cuman kalo kita push-pull begini Dia aktif Coba Ki Coba clean-nya ya Oke, kita clean-nya dulu ya Ini dari Neck ya Sekarang middle Sekarang Sekarang Bridge Hajar Gokil ya Gokil ya Jelas ya tone-nya ya Kita kasih ini dulu Coil-tap-nya nih Coil-tap-nya ya Oke, dari Neck ya Oh, dari Neck dulu Dari Neck berarti Ini nyala ya Middle-nya ya Jadi antara Neck Dan Middle Jadi dua pick-up ini Dua pick-up ini Dia kayak lebih lebar ya Anjir Middle Berarti semua pick-up-nya nyala Semua pick-up-nya nyala ya Satu, dua, tiga nih Anjir Bapak lu strumming nih Kayaknya enak ya Buat strumming Coba deh Boleh juga, boleh juga nih Dia kayak Sound-nya kayak lebar ya Lebar Kalau dipakein si Pick-up middle ini Atau coil-tap-nya kita tarik nih Agak lebih banget Sekarang bridge-nya Coba Hajar, Bang Oke Anjirin, kalau kena pick-up-nya Suasananya kayak beda Suasananya kayak beda Anjir, anjir bro Lo gak bakal nyesel lo Beli kayak gini ya Gila Dan si Rizky ini Pertama kali nyobain ya Jadi dia sebelumnya belum nyobain Dia main kesini Gue todong Cobain Jadi kalau gue yang review kan Lo bosen kan Paling gue bagus-bagusin ini Gitar Bisa aja Gue todong orang lain Review Biar asik Sekarang kasih drive deh Drive Oke kita kasih drive ya Nomor 3 ya Tadi gue save ya 3 Crunch ya Ini crunch ya Ini tone crunch ya Anjir Oke Terus gue mau nanya sesuatu sama lo Bedanya roasted maple Sama maple biasa itu apa Menurut lo Pak lo rasain Pertama finishingnya ya Terus Apa namanya Di tangan juga beda sih Oh beda ya Di tangan juga beda Lebih apa ya Tonnya lebih gemuk Terus Gue lebih nyaman aja sih Dengan roasted maple ini Oh gitu ya Oke Lanjut lagi Bang Sikat Bang Tadi next ya Oke sekarang middle ya Middle Crunchy telenya tuh Crunchy telenya ya Tetap penat ya Medok ya Medok banget Orang Jawa bilang Medok Kalo bahasa Bahasa kebule-bulenya Crunchy Crunch Crunch Twunky Kalo Kalo bahasa Jawa medok ya Medok ya Medok telenya berasa Ini apa namanya Bridge ya Oke Sikat Bang Rizky Kita kasih ini lagi Bang Push pullnya Bang Push pullnya ya Sekarang next Dikasih push pull Gila ya Kalo push pull dia agak lebih lebar ya Soalnya Agak lebih lebar justru ya Kayak Karena dia perpaduan Dua pick up ya sebenernya Sebenernya gitu ya Lagi yang di Middlenya nih Gue demen di middlenya nih Sadis ya middlenya ya Gila ya Pake push pull Push pullnya ini nih ada Kalo lo mau Ngerasain telecaster Tapi dengan sedikit sound yang berbeda Atau lo suka ngexplore sound Ini oke sih Ini oke banget Soalnya ada si Middlenya ini Middlenya Oke Sekarang bridge Bridge Kayaknya kurang lengkap Kalo Bang Rizky gak pake sound yang lebih gahar ya Hajar Bang Kasih yang gahar Bang Berarti kita harus masuk ke Distorsi Lead ya Hajar Sikat Bang Oke Oke Empat empat Kita pake ampli Yamaha THR ya Direct langsung nih Iya Direct langsung Dari mana nih Bang Oke dari Naik dulu ya Naik dulu ya Sekarang ke Middah Middah Bridge Push Sekarang Kita kasih Push Pull Kemudian di mebaruan Middle Bridge ya? Bridge! Wuh, gila bro Top, harga top By the way, ini harganya berapa, Om? Kalau mau tau Ini Rp 4.900.000 Wow, gila Lu bisa dapetin Gitar Roasted Metal Dengan harga Di bawah Rp 5.000.000 ya Di bawah Rp 4.900.000 doang nih, bro Ini tuh nih, waduh Ini speechless ya Dan ini ready stock ya Di Bangbong Musik Bekasi Dan kita Bangbong Musik Bekasi Udah jadi dealer resminya Area Pro Jadi buat temen-temen yang mau Cobain atau mau order Area Pro Bisa langsung ke kita Bangbong Musik Bekasi Instagramnya, ntar gue cantumin Di sekitaran sini lah Kopi sekitaran sini Oke, ntar kali ini Si Bang Rizky juga mau Cobain Area Pro ini Pakai backing track Jadi gimana Ini kan tadi kita udah dengerin soundnya Terus aplikasiinnya ke dalam Lagu ya Ntar kayak gimana soundnya Nanti abis ini Benernya lagi mau nyanyi Cuma berhubung suara gue pas-pasan Jadi gue mau nyanyi di gitar aja Dan gue hari ini Gue kekenyanyi 4 juta Emang sih Tau kan Penasaran kan lo Siap Oke Hai Oke Hai 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 Terima kasih.